Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 48. Ibu Suri itu mengangguk. Benar, tapi sungguh celaka perempuan hina itu? Dia tahu urat nadi itu sangat penting bagi kejayaan bangsanya, sehingga dia memilih tidak mengatakannya, meskipun dirinya terancam bahaya maut dan setiap saat jiwanya bisa melayang, selama belasan tahun ini, tidak peduli buah ampuh menggunakan care yang halus atau kasar, juga berbagai akal, dia tetap dengan sikap kepala batunya itu, dia sengaja menutup mulutnya erat-erat, tek ini mengeluarkan kitab si Capji Chin Keng. Bukankah kau ingin mengetahui di mana letaknya kitab-kitab yang lainnya? Tanyanya. Ibu Suri terkejut setengah mati sehingga tanpa terasa kakinya menyurut mundur dua langkah. Jadi kau telah mengetahui hal itu rahasia besar tentang urat nadi naga bangsa Bu Anciu terletak dalam delapan jilid kitab si Capji Chin Keng ini, katanya terus terang, berapa jilid yang telah kau dapatkan sutai benar-benar lihai, urusan apapun dapat sutai ketahui, kata si Ibu Suri palsu mengakui baiklah. Bu Anpu pun tidak mau menyembunyikan apa-apa lagi sebenarnya Bu Anpu sudah berhasil mengumpulkan sebanyak empat jilid, tapi, tapi pada suatu malam, telah datang orang yang memasuki istana dan mencoba melakukan pembunuhan. Pembunuhan dia telah berhasil menikam aku satu kali, setelah itu dia merampas keempat jilid kitabku itu. Coba sutai periksa, selesai berkata, si Ibu Suri palsu membuka bajunya, juga kutangnya untuk memperlihatkan tanda bekas tikaman kepada si Bikuni, lukanya itu cukup besar. Tiang Kong Cu tahu tentang Cu Hangeng yang menyelundup ke dalam keraton dan berusaha melakukan pembunuhan atau diri si Ibu Suri. Karena itu, dia tidak heran melihat luka tersebut karena itu, dia yakin keempat jilid kitab itu berada di tangan dayangnya dan nanti dayang itu pasti akan berbicara terus terang kepadanya. Sementara itu, hati si Yopo terguncang ketika mendengar kata-kata si Ibu Suri palsu, kalau Bikuni ini menyelidiki lebih jauh, kemungkinan kecurigaannya akan jatuh pada diriku, pikirnya. Kemudian terdengar P ini berkata kembali, Aku tahu siapa orang yang menyerang dirimu, tapi setauku, dia tidak mengambil keempat jilid kitabmu itu, Ibu Suri palsu begitu heran sehingga dia memperdengarkan seruan tertahan. Penyerang itu tidak mengambil kitab tersebut tanyanya, lalu, siapa yang menjurinya? Sungguh aneh P ini tidak memperdulikan kepusingan Ibu Suri. Kau mau bicara terus terang atau tidak, terserah kepadamu sendiri, katanya, sutai, kata si Ibu Suri palsu itu maklum orang kurang percaya kepadanya, sutai sangat membenci Raja Tachu, juga bangsanya, dan kepandayan sutai tinggi sekali. Sungguh tepat kalau rahasia itu jatuh ke tangan sutai. Dengan demikian, sutai dapat memimpin tampuk pimpinan untuk membawa orang-orang membongkar urat naga bangsa Tachu, sutai, urusan ini minta pun Boampu tidak berani, apalagi berbohong. Kedelapan jilid kitab itu harus didapatkan terlebih dahulu, baru urat nabinya bisa ditemukan sekarang. Yang sutai baru mendapatkan satu, seandainya digabungkan dengan empat jilid yang tadinya kumiliki, tetap saja masih belum cukup, sikap Tiang Kong Cu tetap dingin. Sebenarnya, apa yang kau pikirkan dalam hatimu, aku tidak tahu. Aku juga enggan menduga-duga, tapi kau anak gadis Mabun Leong dari Pitu, Pulau Kulit, sekarang kau katakan terus terang bukankah kau mempunyai hubungan yang erat dengan Sin Leong kau tidak? Tidak, sahut Ibu Suri palsu menyangkal bahkan Boampu belum pernah mendengar tentang partai naga sakti itu, teg, ini menatap tajam wanita di depannya. Mari aku ajarkankah semacam kepandayan, katanya kemudian setiap hari, pagi, siang dan malam, kau harus melatihnya dengan tekun, inilah semacam latihan menepuk kayu, kau harus menepuknya berturut-turut 9x9, 4x81 hari, kalau kau melatihnya dengan baik, maka sisa racun Hoan Kut Chiang yang tersisa dalam tubuhmu akan musnah secara keseluruhan, Senang sekali hati Ibu Suri mendengar keterangan itu. Dia segera menjatuhkan diri berlutut di depan Putri Kerajaan Beng untuk memberi hormat dan mengucapkan terima kasihnya berulang kali. Pek ini segera mengajarkan caranya melakukan latihan yang istimewa itu. Kadang-kadang dia berbicara untuk menjelaskannya lebih mendetail. Setelah selesai dia menambahkan mulai hari ini, apabila kau menggunakan tenagamu untuk mencelakai orang, maka seluruh tulang belulang dalam tubuhmu akan terlepas dengan sendirinya. Sebenarnya kalau hal itu sampai terjadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolongmu lagi, Ibu Suri menyauti dengan suara perlahan sebagai tanda bahwa dia sudah mengerti pesan itu. Di dalam hati, dia sangat menyesal dan sedih, kalau begini, percuma saja aku belajar ilmu silat, karena aku tidak boleh menggunakannya sama sekali, pikirnya. Pek ini segera mengibaskan lengan bajunya dan menotok jalan darah Hun Hyak di tubuh Ibu Suri, lalu dia berkata dengan perlahanah, kau keluarlah sekarang Ibu Suri menurut. Dia memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kemudian mengundurkan diri. Setelah itu, Hang Eng dan Siopo baru muncul dan tempat persembunyiannya. Sutai, kata-kata perempuan itu hanya tiga bagian yang benar, tujuh bagian lainnya merupakan kebicongan, jangan sutai percaya penuh kepadanya kata Siopo. Pek ini menganggukan kepalanya. Betui, sahutnya, LSI kitab ini bukan hanya mengenai urat nadi naga bangsa Takju saja, juga menyangkut harta karun yang besar sekali, tapi dia sengaja tidak menyebut-menyebutnya, sementara itu, Hang Eng sudah membongkar spray dan tempat tidur. Dia menemukan tempat penyimpanan rahasia si Ibu Suri palsu. Ketika membukanya, dia menemukan banyak barang permata juga uang pelak, tapi hanya keempat jilid kitab si Cap Jicinkeng itulah yang tidak berhasil ditemukannya. Ambillah semua harta itu kata Pek ini. Kelak kalau kita merantau, kita akan membutuhkannya, Hang Eng menurut, dia membungkus harta itu lalu diserahkan kepada si Bikuni. Sementara itu, Siopo berkata dalam hatinya, kali ini si nenek sihir benar-benar bangkrut habislah semua hartanya perempuan tadi menyamar sebagai Ibu Suri, pasti dia mengandung niat tertentu, kata Pek ini. Karena itu, kau boleh berdiam di sini terus untuk memata-matainya, ilmu silatnya sudah musnah. Tidak perlu kau takut lagi kepadanya, Hang Eng mengangguk sebagai tanda menerima tugas itu, tapi hatinya juga sedih sekali karena sadar akan berpisah lagi dengan junjungannya yang disayanginya itu. Pek ini segera mengajak Siopo kembali ke penginapan di dalam kamar, dia membuka kitab si Cap Ji Chin Keng dan memeriksanya halaman demi halaman, dia kenal baik dengan kitab agama itu, setiap lembarnya sudah dihafalnya luar kepala. Setelah membalik halangannya sampai selesai, dia memulainya dari pertama lagi, tapi kali ini dia mendekati lilin yang ada di atas meja dan memeriksa halaman-halamannya dengan teliti. Tiang Kong Cu berdiam diri sekian lama, tampaknya dia sedang memutar otaknya dan menerka-nerka, kemudian Bikuni itu mengambil air dan membasai pinggiran kitab itu juga tiap halamannya. Dengan demikian, dia bisa membuka bagian kulit kitab itu. Lalu dia membuka benang jahitannya, di antara kulit kitab yang terbuat dari kulit kambing itu, dia menemukan belasan potongan kulit kambing lainnya dengan ukuran kecil-kecil. Senang sekali hati si Yopo melihatnya. Tidak salah serunya, ternyata kitab ini memang berisi rahasia besar. Pe ini membeber semua kulit kambing itu di atas meja, bentuknya berbeda-beda, ada yang persegi, ada yang segitiga, ada yang berbentuk bujur sangkar dan lain-lainnya. Yang disayangkan setelah dicoba-coba, ternyata potongan itu tidak dapat dicocokkan satu dengan lainnya. Di atas potongan kulit itu terdapat garis-garis halus dan huruf-huruf boanciu yang ditulis dengan warna hitam setelah memperhatikan dengan seksama dan berpikir si Yopo berkata. Rupanya setiap jilid kitab mempunyai tanda-tanda rahasia seperti ini. Kiranya benar bahwa harus didapatkan dulu ke delapan jilid kitab ini, baru tanda-tanda ini bisa disatukan dan jadilah peta yang sempurna. Tampaknya memang demikian, kata pek ini yang merapikan kembali semua kulit kambing itu, lalu dimasukkannya ke dalam bungkusan dan dimasukkan ke dalam sakunya. Besok pagi, Tiang Kongcu mengajak si Yopo meninggalkan kota raja, terus menuju barat sampai di kecamatan Chiangpeng, di Taman Makam Suleng, Gunung Kimpengsan, itulah Taman Makamnya Kaisar Congceng. Karena tidak ada yang mengurus, rumputnya tumbuh tinggi-tinggi dan keadaannya sungguh mengenaskan. Sepanjang perjalanan pek ini diam saja, tapi sesampainya di sana tanpa dapat dicegah lagi, dia menangis terseduh-seduh, si Yopo berlutut dan ikut memberi hormat. Tiba-tiba dia melihat berkehebatannya warna hijau seperti sehelai gaun di sisinya. Dia terperanjat warna itulah yang sering terbayang di pelupuk matanya akhir-akhir ini. Kemudian dia mendengar suara yang nyarin serta halus. Ah! Akhirnya tidak sia-sia aku menunggu di sini. Aku, aku, dia menarik napas panjang kemudian menambahkan aku sudah menunggu di sini tiga hari lamanya, Sudahlah, tidak ada yang perlu disedihkan dia berkata demikian, tapi lagi-lagi dia menarik napas panjang. Itulah suara si Nona berbaju hijau, suara itu membuat si Yopo senang sekali sampai-sampai dia merasakan seluruh persendian tubuhnya menjadi lemas, suara itu demikian merdu dan meresap di hati. Karena itu, dia cepat-cepat menjawab. Ya, kau telah menunggu aku selama tiga hari lamanya, tapi tidak perlu kau bersusah hati, selesai berkata. Si Yopo bangkit dan berpaling kepada si Nona yang kecantikannya luar biasa itu, tetapi si Nona tampaknya terkejut setengah mati melihatnya. Kemudian tampak mimik wajahnya menunjukkan perasaan kurang senang. Aku juga sangat memikirkanmu, kata si Yopo kembali. Bahkan aku sangat menderita, tiba-tiba dia harus menghentikan kata-katanya karena perutnya terasa nyeri sekali dan tubuhnya terpental roboh ke belakang lalu jatuh di atas tanah. Rupanya secara tiba-tiba dia ditendang oleh gadis itu. Rupanya juga tidak hanya cukup dengan menendang, gadis itu juga mengeluarkan pisau liuyap congye dan menikam ke arah si Yopo, untung anak muda itu cukup gesit. Dia menggeser sedikit dengan menggelinding sehingga pisau gadis itu menikam di atas tanah. Di saat si Nona yang masih penasaran itu ingin membacok lagi, terdengarlah teriakan si Bikuni. Tahan dia jahat. Dia, paling pandai menghina aku gadis itu melemparkan pisaunya dan menangis terseduh-seduh, suhu, lekas suhu bunuh dia si Yopo gembira sekaligus heran mendengar kata-kata si Nona berbaju hijau itu. Namun pikirannya langsung bekerja, oh, rupanya dia murid sutai, jadi kata-katanya tadi bukan ditujukan kepadaku dia langsung duduk tegak, sementara itu, otaknya terus berputar. Akhirnya dia mengambil keputusan dalam hati, aku harus berlagak menjadi orang baik-baik, lebih bagus lagi kalau aku bisa membuat sutai ini menyukaiku, dengan demikian kelakda akan menjodohkan aku dengan muridnya ini. Membawa pikiran demikian, si anak muda yang banyak akalnya ini segera berdiri dan menjura dalam-dalam. Nona, seandainya tanpa sengaja aku telah membuat kekeliruan terhadapmu, dengan kemurahan hatimu, sudilah kiranya kau tidak menjadi kecil hati, kalau Nona ingin memukul aku, tukulah, asalkah sudi mengampuni jiwaku, Nona itu masih memeluk gurunya, sebelah kakinya diangkat ke atas untuk menendang dagu siyaupo. Adul jerit siyaupo yang kembali terjungkal ke belakang dan tidak bangun lagi, sedangkan dari mulutnya terus keluar suara rintihan. Ayah aku kata si bikuni, mengapakah sembarangan menendang orang tanpa menanyakan dulu sebab musababnya siyaupo senang mendengar suara si bikuni yang nadanya mengandung keguran kepada si Nona, diam-diam dia berkata dalam hati, Oh, rupanya kau bernama aku. Akhirnya aku berhasil mengetahui namamu juga, sementara itu, dia mulai kenal sifat si bikuni, karena itu, kembali dia menjura dan berkata, Supai, sudah seharusnya Nona ini menendang aku dua kali. Memang akulah yang bersalah, Walaupun Nona ini menendang aku seribu kali atau sampai mati sekalipun, aku memang pantas mendapat hukuman ini selesai berkata, si anak muda merabah dagunya, air matanya pun berceceran. Kali ini bukan pura-pura lagi, dagunya memang terasa sakit sekali. Suhu, Hwesyo ini sangat busuk, dia selalu menghina aku, kata aku pada gurunya. Pe ini menatap siyaupo lekat-lekat. Bagaimana dia menghinamu wajah si Nona jadi merah padam? Dia, dia seringkali menghina aku katanya, tokoknya sering sekali, sutai, kata siyaupo. Singkatnya, akulah yang toloi, lebih-lebih ilmu silatku ini tidak berarti sama sekali, baru-baru ini, Nona ini berjalan-jalan ke siyaulim siye, Oh, kau pergi ke siyaulim siye itu kasih bikuni. Aih, kau kan seorang anak perempuan, untuk apa kau pergi ke siyaulim siye mendengar teguran halus itu, hati siyaupo semakin senang. Oh seru siyaupo. Rupanya Nona ini pergi ke siyaulim siye bukan atas titah sutai itu lebih bagus lagi, dia menghentikan kata-katanya sejenak kemudian baru melanjutkan lagi, dia pergi ke siyaulim siye bukan seorang diri, tapi bersama seorang kakak perempuannya, si Nona ini ikut pergi karena tidak dapat menentang kehendak dan bujukan Nona yang sabtunya lagi, Eh, bagaimana kau bisa mengetahuinya tanya pek ini? Sebab saat itu aku berada di dalam kuil, sahut siyaupo, ketika itu aku sedang menjalankan tugas yang diberikan si Raja Tachu, aku harus menggantikan dirinya menjadi hwasyo di wihara tersebut. Aku melihat kedatangan Nona yang sabtunya, lalu Nona ini baru menyusul, wajahnya menunjukkan kurang setuju, apakah Aki yang mengajakmu tanya si Bikuni kepada muridnya, si Nona menganggukan kepalanya. Para hwasyo dari siyaulim siye itu galak sekali, sahutnya, menurut mereka, kuil mereka itu tidak boleh dimasuki kaum wanita, lalu bagaimana tanya sang guru? Itu memang benar, tukas siyaupo cepat peraturan siyaulim siye itu memang tidak tepat mengapa kaum wanita tidak diizinkan memasuki kuil? Bukankah kuanserin po usat juga seorang wanita lalu, apa yang terjadi tanya si Bikuni kembali siyaupo menunjuk kepada aku? Nona ini mengatakan, kalau orang tidak mengijankan kita masuk, ya sudah. Mari kita pulang saja. Tetapi keempat tiket ceng dari siyaulim siye memang tidak kenal kesopanan, mereka malah mengoceh tidak karuan sehingga kemarahan kedua Nona jadi bangkit selakanya, kawanan para hosyo itu benar-benar tidak punya guna, ilmu mereka terlalu rendah, apakah kalian bertempur dalam hal ini? Keempat tiket ceng itulah yang bersalah, sahut siyaupo mendahului si Nona, aku melihat sendiri peristiwa itu. Mereka menguluran tangannya mendorong si Nona. Nona sutai bayangkan saja, kedua Nona ini anak gadis yang masih suci bersih, mana boleh disentuh oleh tangan kotor para hosyo itu. Karena itu, kedua Nona tersebut langsung menghindarkan diri. Dengan demikian, tangan dan kaki para hosyo itu melanggar tiang sehingga mereka semua merasa kesakitan, hektometer si bikuni memperdengarkan suaranya yang tawar, lumusilat siyaulim siye menjagoi dunia persilatan, mana mungkin murid-muridnya demikian tidak punya guna? Eh, aku, coba kau katakan, jurus apa yang kau gunakan ketika menghadapi mereka. Aku tidak berani berdusta, dengan nada perlahan dia menjelaskan kepada sang guru. Jadi kau telah merobohkan empat orang hosyo siyaulim siye dengan dia, semuanya berjumlah lima orang, sahut aku. Nyalimu sungguh tidak kecil tegur sang guru, kamu sudah berani lancang mendatangi siyaulim siye, kau juga melukai para hosyo di sana sampai patah tangan dan kakinya, teg, ini menatap muridnya dengan garang. Aku takut sekali, wajahnya jadi pucat pasi. Ketika itu, si bikuni sudah melihat tanda bekas luka di leher muridnya. Apakah lukamu kau dapatkan ketika berhadapan dengan hosyo siyaulim siye? Bukan, sahut aku gugup, dia, dia, tangannya menunjuk kepada siyaupo. Matanya menjadi merah, sambil menangis dia melanjutkan kata-katanya. Dia sangat menghina aku, maka aku menggunakan senjataku untuk membunuh diri, tapi, aku tidak sampai mati karenanya, mengetahui kedua muridnya lancang mendatangi siyaulim siye, teg, ini gusar sekali tapi ketika melihat bekas luka di leher aku, hatinya merasa ibadah juga. Bagaimana caranya dia menghina mu tanyanya? Aku tidak menjawab, dia hanya menangis, memang akulah yang bersalah, kata siyaupo cepat aku bicara tanpa pikir-pikir lagi, bui aku lancang sekali, sebaliknya sinona itu hanya menyambar aku dan membuat aku takut karena dia ingin mengorek kedua biji mataku, aku begitu takutnya sehingga aku menggerakkan tanganku dengan serabutan sehingga tanpa disengaja aku menyentuh tubuhnya. Maka itu, tidak dapat disalahkan kalau nona itu merasa gusar sekali, sembari berkata, secara dianggiam si anak muda melirik kepada aku. Dia mendapat kenyataan bahwa wajah si nona menjadi merah padam, rupanya aku menjadi jengah sendiri, tapi di samping itu hatinya juga agak lega karena siyaupo selalu membelanya. Pe ini masih menanyakan jalannya pertempuran setelah memperoleh jawaban, dia baru mengerti duduk perkaranya. Kesalahan itu terjadi tanpa sengaja, karenanya urusan ini juga tidak perlu ditanggapi secara serius, katanya kemudian, dengan perlahan-lahan dia menepuk bahu muridnya sambil berkata kembali. Dia masih kanak-kanak, lagi pula dia juga seorang taikam, jadi tidak ada yang perlu dijadikan masalah, bukan? Dengan pukulan lenggan kui cow kau telah mematahkan kedua tangannya, ini sudah merupakan hukuman yang pantas baginya, aku menangis sambil berdiam diri. Dalam hati dia berkata, siapa bilang dia masih kanak-kanak, buktinya dia berani pergi ke rumah hina untuk berbuat busuk, meskipun demikian, dia tidak bisa mencetuskan pikirannya itu, karena gurunya pasti akan bertanya panjang lebar mengapa dia sendiri bisa masuk ke tempat seperti itu, tapi hatinya mendongkol sekali sehingga dia masih menangis terus. Siopo berlutut di depan Nona itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya seraya berkata, Nona, kalau kau masih belum puas, silahkan-silahkan kau tendang lagi aku beberapa kali. Puaskanlah hatimu aku menangis. Aku tidak akan menendang kamu katanya. Tapi siopo tidak puas. Dia segera menggaplok kedua pipinya sendiri secara bergantian sehingga terdengarlah suara plak. Plak. Yang nyaring dasar aku memang pantas mati. Dasar aku memang pantas mati katanya. P ini mengerutkan keningnya. Dalam hal itu, bukan kau yang bersalah katanya. Eh, aku, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Kita juga tidak boleh menghina orang sedemikian rupa. Aku menangis sesenggukan. Tapi dia terlalu menghina aku. Katanya, suhu tahu. Dia telah menangkap aku dan menahan aku dalam kudilnya. Dia tidak mau membebaskan aku. Apa katamu tanya pek ini? Sampai terjadi hal sedemikian rupa benar, memang benar, kata siopo mengaku. Dalam hal ini, akulah yang bersalah. Aku ingin menyenangkan hati nona ini. Aku ingin mengambil hatinya. Karena itu, aku mengundangnya masuk ke dalam kudil. Ketika itu, aku berpikir, nona ini ingin sekali melihat-lihat keadaan dalam kudil. Tapi dilarang oleh para hwasyok. Tentu saja si nona menjadi gusar dan mendongkol. Karena itulah aku mengundang nona ini memasuki pendopo poan jaktong dan meminta seorang hwasyok tua menemaninya berbicara, kacau, kacau. Kalian berdua benar-benar keterlaluan tukas pek ini. Kau menyebut-nyebut seorang hwasyok tua, siapa hwasyok itu? Dia Tengkoan Taisu, ketua dari poan jaktong hwasyok yang pernah mengadu tangan dengan sutai ketika berada di kudil Chengli yang si, Gou Taisan, pek ini menganggukan kepalanya. Taisu itu memiliki ilmu yang tinggi sekali, katanya memuji, terus dia menepuk-nepuk bahu aku seraya berkata kembali. Sudahlah. Taisu itu sangat lihai ilmu silatnya, lagi pula usianya sudah lanjut sekali, siopo meminta dia menemanimu, hal ini tidak membuat dirimu terhina, sekarang, sudah. Urusan kalian jangan diperpanjang lagi mendengar ucapan gurunya, aku berkata dalam hatinya bocah ini sungguh jahat. Sayang ada beberapa hal yang tidak dapat kuutarakan, karena aku khawatir suhu akan menyelidikinya lebih jauh, sedangkan aku bersama Enci. Memang telah melakukan beberapa kesalahan. Tapi, meskipun berpikir demikian, dia tetap berkata, suhu, ada yang tidak diketahui oleh suhu, dia, ini tidak memperdulikan muridnya lagi, sebaliknya, dia hanya memperhatikan gundukan tanah di depannya dengan pandangan kosong. Siopo menatap si nona, dia menjulurkan lidahnya, tangannya menjungkit hidung dan wajahnya dibuat-buat seperti badut, dia sengaja menggoda nona itu. Aku mendongkol sekali, dia mendelik kepada siopo yang jahil itu, tetapi dengan demikian si anak muda justru semakin senang, walaupun sedang kesal dan marah, kecantikan si nona tidak berkurang sedikitpun, bagi siopo tidak ada bagian tubuh gadis itu yang tidak menggiurkan. Aku melirik si siopo. Tampak siopo masih memperhatikannya lekat-lekat, wajah si nona jadi merah padam, dia merasa malu sekaligus mendongkol. Karena itu tanpa memperdulikan keadaan gurunya yang masih berdiam diri, dia menarik ujung pakaiannya sambil berkata, Suhu, dia terus memperhatikan aku, seng guru masih berdiam diri, dia sedang mengenangkan kehidupannya yang telah berlalu di dalam istana kerajaan. Dia seperti tidak mendengar dan tidak merasakan apa-apa. Lambat laun, seng surya mulai menggeser diri, dari timur ke barat pek ini masih berdiam diri. Dan hal ini, siopo lah yang paling tidak keberatan. Baginya, semakin lama pek ini berdiam di makam itu, semakin baik. Dia dapat melihat si nona dengan sepuas hatinya, sebaliknya, aku menjadi tidak leluasa sekali berulang kali dan melihat si anak muda masih meliriknya dengan mata malingnya. Dia jadi malu, bingung dan mendongkol. Seng waktu masih terus berlalu, sore sudah mulai menjelang, sementara itu, aku masih merasa kesal sehingga dia berkata dalam hati bocah ini jahat sekali entah apa yang dikatakannya kepada Suhu sehingga Suhu demikian mempercayainya, awas! Kalau Suhu sedang tidak ada, aku akan menendangmu sampai mati ya, setelah kau dibunuh. Masa bodoh kalau Suhu menyalahkan aku? Aku tidak mau dihina terus-terusan olehnya, akhirnya, terdengar Tiang Kongcu menarik napas panjang sembelari berkata, mari kita pergi malam itu, mereka tidak pulang ke penginapan, melainkan bermalam di rumah seorang petani. Siopo pandai membawa diri. Dia tahu teg ini sangat resik, sebelum bersantap, dia selalu mencuci mangkok piring serta sumpitnya sampai bersih sekali. bahkan dia menyeka meja dan kursi dan sebelum tidur, dia juga membersihkan kamar serta merapikan tempat tidur pendeta perempuan itu. Pe ini mengangguk-angguk melihat sikap bocah itu anak ini sungguh cekatan dan mengerti segala hal, kalau dia diajak berpergian, dia bisa banyak membantu, katanya dalam hati, selesai bersantap malam, pe ini menanyakan tentang Aki, murid perempuannya yang satu lagi. Sejak hari itu ketika kami berpisah di depan kuil Siaw Lim Sihye, aku tidak melihatnya lagi, kata aku. Aku, aku khawatir dia telah dibunuh oleh anak muda ini, itu tidak mungkin terjadi sahut Siopo cepat. Ketika aku bertemu dengan Nona Aki, aku melihatnya bersama-sama pangeran kearupan dari Mongolia, bersama mereka juga ada seorang ihama dari Tibet serta seorang congpeng yang menjadi bawahan G.O.U.S.M.Kui, mendengar disebutkan nama G.O.U.S.M.Kui, sepasang matah, tiang kongcu langsung memelakak, hawa amarahnya meluap dengan tiba-tiba. Aih, mengapa dia bersama-sama orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita mungkin ketika rombongan si pangeran tiba di luar Siaw Lim Sihye, kebetulan Nona Aki pun sampai di sana, kata Siaw Po. Dia ingin meredakan kemarahan di kuning itu. Kalau Sutai memang ingin pergi mencarinya, sebaiknya aku ikut aku yakin Nona itu mudah ditemukan, mengapa kau begitu yakin tanya Pek ini. Hal ini karena aku mengenal baik pangeran dari Mongolia, silama serta perwira tersebut, sahut Siaw Po. Cukup asal kita menemukan salah seorang dari mereka, lagi pula mudah bagi kita menanyakan tentang mereka di manapun sampainya kita, baik kata Tiang Kong Cu, kau boleh ikut aku mencari Aki, terima kasih, Sutai kata Siaw Po yang gembira sekali, Sutai memang baik sekali Pek ini jadi heran melihat sikap Siaw Po. Kau mau membantu aku, seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih kepadamu, katanya, mengapa sekarang malah kau yang menyatakan terima kasih kepadaku? Hal ini karena Sutai sendiri. Setiap hari, kalau aku dekat dengan Sutai, hatiku menjadi lega dan terbuka. Karena itu, aku berharap dapat mengikuti Sutai untuk selama-lamanya seandainya tidak bisa, lebih satu hari di dekat Sutai kan lebih baik daripada tidak benarkah tanya Pek ini. Tiang Kong Cu sudah mengambil Aki dan Ako sebagai murid, sikapnya biasa-biasa saja, sedangkan kedua muridnya itu sangat takut kepadanya sehingga mereka tidak berani mengatakan apa-apa, lain halnya dengan Siaw Po yang baru dikenalnya ini. Siaw Po cerdas dan berani, dia juga dapat memberikan pelayanan yang baik. Meskipun Pek ini sendiri orangnya pendiam dan hatinya sudah tawar, tapi dia senang juga dengan sikap Siaw Po. Karena itu, akhirnya dia tersenyum. Suhu kata Ako yang terkejut karena gurunya ingin mengajak si bocah melakukan perjalanan bersama-sama, Suhu, dia, Sinona tahu benar, meskipun mulut Siaw Po berkata demikian, tapi tujuan yang sebenarnya ingin selalu dekat dengannya. Pek ini mendelik kepada muridnya itu. Ah, kau tahu apa? Mana kau tahu isi hati orang? Memang aku selalu berpesan kepada kalian berdua agar jangan sembarangan menghadapi orang-orang dunia kangung, tapi bocah ini lain, dia tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, sudah cukup lama dia mengikuti aku, dan aku tahu dia dapat dipercayai, aku menundukkan kepalanya. Ya, sahutnya tanpa berani banyak bicara lagi. Keesokan harinya, mereka menuju selatan, di sepanjang jalan mereka bertanya-tanya tentang Aki. Selama itu, Siaw Po juga selalu bersikap baik. Dengan hati-hati dia melayani guru dan murid itu terhadap Ako, meskipun cintanya kebelet sekali, dia tidak berani bersikap ceriwis atau sembarangan. Dia tidak ingin perbuatan buruknya kepergok oleh P ini dan akibatnya dia pasti tidak disetujui. Selama dalam perjalanan Siaw Po juga tidak pernah berbicara dengan Ako. Sebaliknya, apabila ada kesempatan baik, yakni di saat gurunya sedang tidak melihat, dia suka menendang Siaw Po atau menggaploknya berkali-kali. Tapi Siaw Po membiarkan saja. Dia menganggap gadis itu mungkin menjadi senang atas perlakuannya itu. Pada suatu hari, ketiga orang itu bermalam di sebuah penginapan kecil di dekat kota Chong Chiu, Siaw Po segera pergi ke pasar untuk membeli sayuran segar dan memasakannya untuk si Bikuni. ketika pulang dari pasar, Ako sedang berdiri di depan pintu penginapan dengan mata menatap ke arah jalan besar. Dia segera menghampiri dengan wajah tersenyum dan tangannya memegang sebungkus kembang gula BW Ekuisong yang dibelinya dari pasar, sembari mengasongkan bungkusan permen itu, Siaw Po berkata, Nona Ako, barusan aku membelikan sebungkus kembang gula untukmu, tidak aku sangka di tempat yang begini terpencil ada orang yang menjual kembang gula sebagus ini, aku tidak menyambut kembang gula itu, gadis itu malah mendelikan matanya sambil berkata, kembang gula yang kau beli pasti berbau busuk, aku tidak sudi memakannya, Aih, Nona kata Siaw Po dengan maksud membujuk kembang gula yang aku beli ini sama sekali tidak berbau, malah rasanya lezat sekali, cobalah dulu diam-diam Siaw Po sering memperhatikan makanan apa saja yang menjadi kesukaan Nona itu, biarpun pe ini jarang memberikan uang banyak, tapi kalau membelikannya, si Nona selalu memakannya dengan lahap, karena itulah, sengaja Siaw Po membelikan sebungkus kembang gula kesukaan gadis itu, aku tidak suka makan kembang gula, kata si Nona yang terpaksa melayani orang bicara, suhu sedang bersemedi, mungkin perlu waktu 1-2 jam baru selesai hatiku kesal sekali, aku ingin mencari suatu tempat yang pemandangannya indah, tapi sepi yang tak ada orang, hampir Siaw Po tidak percaya dengan pendengarannya sendiri, darah dalam tubuhnya langsung mengalir lebih dras dan wajahnya berubah menjadi merah, apakah, kau bukan sedang mempermainkan aku tanyanya heran, mempermainkanmu, untuk apa kata aku, kalau kau tidak suka menemani aku, sudahlah, aku bisa pergi seorang diri, selesai berkata, Nona itu langsung berjalan menuju arah timur yang ada sebuah gang kecil, pergi, pergi, aku pasti mau pergi dengan Musahut Siaw Po yang senangnya setengah mati, demi engkau, jangan kata menemani jalan-jalan, meskipun harus terjun ke dalam lautan api sekalipun, aku pasti akan menyertai Mo dia langsung mengikuti di belakang si Nona begitu keluar dari daerah pasar, aku menunjuk ke arah timur Tenggara sejauh beberapa li dari tempat itu tampak sebuah bukit tentu mengembirakan kalau kita berpesiar ke sana kata si Nona bukan main girangnya hati Siaw Po L.Y.A., iya, sahutnya cepat mereka langsung menuju bukit tersebut yang keadaannya sepi sekali dan pemandangannya sama sekali tidak indah tapi dalam pandangan Mati Siaw Po tidak ada pemandangan yang lebih indah lagi daripada tempat itu hatinya senang sekali sehingga tanpa sadar dia memuji sungguh sebuah tempat yang luar biasa indahnya apanya yang indah kata aku lihat sendiri pepohonannya kacau dan batunya berserakan di mana-mana tempat ini justru menjemukan L.Y.A., benar juga pemandangannya memang tidak seberapa bagus sahut si anak muda yang merasa serba salah tapi baru saja kau memujinya kata aku kembali mengapa si Yau Po tersenyum sebenarnya pemandangan alam di sini tidak indah katanya tapi wajah nona yang cantik luar biasa lah yang menggantikan bunga-bunga yang seharusnya memenuhi tempat ini di sini tidak terlihat seekor burung pun suara nona yang merdulah sebagai pengganti burung-burung itu hektometer aku memperdengarkan suaranya yang dingin kau tahu apa maksudku mengajak kau kemari itu bukan karena aku ingin mendengarkan ocehanmu aku justru ingin kau pergi pergi sejauh-jauhnya dan secepat-cepatnya jangan pernah muncul lagi di depan mataku kalau kau berani menampakkan dirimu lagi hati-hati akan ku cungkil biji matamu si Yau Po terkejut setengah mati dia melihat wajah si gadis sangat muram oh nona katanya dengan nada sedih nona untuk selanjutnya aku tidak akan berani main bila lagi di hadapanmu mohon sedila kau mengampuni aku sekarang justru aku sudah memberikan pengampunan kepadamu kata aku aku tidak langsung mengambil jiwamu bukan mendadak dia menghunus goloknya lalu menambahkan kau mau ikut aku kemari karena kau mengandung niat buruk bukan apakah kau kira aku tidak mengetahminya kau sangat menghina aku karena itulah aku menghukumu aku tidak peduli kalau nanti suhu akan menghajar aku dengan rotan sebanyak seribu kalipun hati si Yau Po semakin tercekat gadis itu membolak-balikan golok di tangannya sehingga sinarnya berkilauan dia langsung membayangkan watak keras si Nona dan saat ini tentunya si Nona tidak sedang bergurau dengannya Nona katanya sutai mengajak aku mencari Nona Aki baik ya setelah berhasil menemukannya aku tidak akan mengikuti kalian lagi aku menggelengkan kepalanya tidak bisa katanya keras sekalipun tanpa engkau kami pasti akan menemukannya lagi pula dia bukan anak kecil berusia 3 tahun memangnya dia tidak punya kaki untuk pulang sendiri kembali kembali aku menggerakkan goioknya kalau kau masih tidak mau pergi jangankah sesalkan aku katanya pula dengan suara bengis Siaupo mencoba tertawa Nona tampaknya Nona bermaksud tidak baik terhadap ku tanyanya mengapa Nona itu tampaknya gusar sekali sampai saat ini kau masih berusaha mempermainkan aku katanya sambil menerjang ke depan dan mengirimkan sebuah bacokan Siaupo terkejut dia merasa takut tapi untungnya dia juga sempat menghindarkan diri kau mau pergi atau tidak ancam si Nona maaf Nona kata Siaupo aku tidak dapat pergi walaupun kau cincang seluruh tubuhku sampai hancur lebur walaupun aku harus menjadi setan gentayangan aku harus mengikutimu terus bukan main marahnya hati aku kembali dia melancarkan tiga bacokan dalam hal menghindarkan diri dari serangan Siaupo sudah cukup lihai tidak sia-sia dia mencangkok pelajaran Tengko Antaisu sekarang dia dapat menggunakannya dengan baik semua serangan Siaupo menjadi sia-sia hal ini justru menambah kegusaran dalam hati aku dia mengulangi serangannya dengan sadis dan beruntun repot juga Siaupo dibuatnya akhirnya dia terpaksa menghunuskan pisau belatinya dan digunakan untuk menangkis serangan si nona sehingga golok aku jadi kutung aku terkejut sekaligus marah dengan golok buntungnya dia menyerang kembali kali ini malah secara serabutan menyaksikan orang sudah menjadi kalap Siaupo tidak berani melayani terus dalam hal ilmu silat dia masih kalah jauh karena itu terpaksa dia membalikan tubuhnya dan lari menuruni bukit aku mengejar larilah yang jauh kalau kau lari jauh-jauh aku tidak akan membunuhmu teriaknya Siaupo tidak menyahut dia hanya berlari terus melihat arah larinya si anak muda aku jadi bingung karena Siaupo lari pulang ke penginapan ah dia lari pulang pikirnya dalam hati dia pasti mengadu kepada suhu dengan membawa pikiran demikian dia mempercepat larinya tapi sayangnya ilmu meringankan tubuh gadis itu juga masih kepalang tanggung tidak berbeda jauh dengan Siaupo itulah sebabnya dia tidak berhasil mengejar si anak muda sesaat kemudian tampak si anak muda sudah menyelingap ke dalam penginapan selaka pikir aku kalau dia sampai mengadu kepada suhu apa boleh buat aku akan membeber semua perbuatannya kepada ku tempoh hari karena merasa sudah terlanjur si Nona melambatkan langkah kakinya dan berjalan perlahan-lahan menuju pintu penginapan baru sampai di ambang pintu kamar tiba-tiba aku menjadi terkejut setengah mati karena sekonyong-konyong ada angin atau tenaga keras yang menyerangnya membuatnya terhuyung-huyung tiga langkah sampai dia tidak dapat mempertahankan diri dan jatuh terduduk kembali aku terkejut dia berusaha untuk bangun karena itu dia menjulurkan tangannya untuk menumpu di atas tanah tidak taunya dia malah menyentuh wajah seseorang terpaksa dia menekan terus untuk melompat bangun setelah berdiri dia baru menolahkan kepalanya dan menolah kepada orang yang diduduki dan ditekannya barusan kembali dia terkejut karena mengenali si Yopo yang sangat dibencinya hai apa yang kau lakukan tanyanya kaget dan heran namun baru selesai dia mengajukan pertanyaan itu kembali kedua lututnya terasa lemas dan dia terjatuh kembali eh eh serunya pula tapi sudah terlambat dia jatuh justru menimpa tubuh si Yopo sehingga wajah mereka jadi saling berhadapan dan dalam posisi berpelukan bukan main khawatirnya hati aku dia takut wajahnya dicium oleh si anak muda yang ceriwis itu karena itu dia berusaha untuk bangun kembali tapi entah mengapa seluruh tubuhnya terasa lemas sehingga niatnya menjadi gagal dia terpaksa melengoskan wajahnya cepat bangunkan aku katanya dengan terpaksa aku juga kehabisan tenaga sahut si Yopo bagaimana baiknya sekarang meskipun mulutnya bertanya demikian hati si Yopo justru senang sekali dia toh ditindih oleh si nona cantik yang tubuhnya lembut dan kulitnya halus dalam keadaan seperti itu dia masih sempat berkata dalam hatinya jangan kata sekarang tenagaku benar-benar sudah lemah meskipun tetap kuat seperti semula aku tidak akan membangunkan engkau bukankah kau sendiri yang jatuh menimpa aku jangan kau salahkan atau sesalkan aku aku menjadi bingung suhu sedang diketung musuh katanya kita harus menolongnya barusan ketika memasuki kamar aku sempat melihat keluruhnya sedang menghibaskan sebelah lengan bajunya dan menghantam sebelah tangannya lagi untuk menolak serangan lawan tapi tadi aku belum sempat melihat lawan gurunya dengan tegas ya hanya tahu bahwa musuh itu bukan hanya satu orang ketika dia ingin melihat lebih tegas angin pukulan dari dalam kamar sudah menghantamnya sehingga dia terjatuh dan menimpa tubuh si anak muda siopo melangkah terlebih dahulu ketika sampai di depan pintu kamar dia pun menyaksikan apa yang dilihat aku dia juga roboh tidak berdaya dia merasa kesakitan tapi hatinya senang sekali dia malah berharap si nona menimihnya terus sampai-sampai dia lupa ini sedang bertarung dengan siapa aku menekan dada orang dia terpaksa berusaha bangun perlahan-lahan dia bangkit berdiri kemudian menghembuskan napas lega mengapa kau berbaring di atas tanah tanyanya mengapa kau membuat aku jatuh tersandung nona ini sudah menduga jatuhnya siopo pasti karena alasan yang sama dengan dirinya tapi dia tetap mengajukan pertanyaan itu LIA nona sahut siopo yang menyimpang dari pertanyaan gadis itu kalau aku tahu kau akan jatuh di sini seharusnya aku cepat-cepat menyingkir agar kita bisa jatuh berdampingan sisi nona meludah tapi dia mengkhawatirkan keselamatan gurunya sehingga cepat-cepat dia memperhatikan keadaan di dalam kamar pe ini masih duduk bersilah di atas tanah kedua tangannya digerak-geratkan untuk menahan datangnya serangan lawan jumlah musuhnya ada lima orang semuanya para lama dengan jubah merah setiap lawannya menyerang dengan cepat dan dasyat walaupun demikian mereka tidak sanggup mendekati bikuni itu aku berusaha maju terus dia ingin mengetahui apakah masih ada musuh lainnya di dalam kamar tapi baru saja kakinya menindak dua langkah tiba-tiba serangkum angin kencang kembali menerpanya sehingga mau tidak mau dia harus menyurut mundur kembali begitu mundur nona itu menendang siopo eh cepat bangun katanya kau masih enak-enakan berbaring di sini lihat musuh-musuh itu orang dari golongan apakah mereka itu siopo menumpu pada dinding dan bangun perlahan iahan lalu memperhatikan ke dalam kamar semuanya ada enam orang lama dan mereka semua terdiri dari orang jahat katanya ngaco bentak si nona sudah tentu mereka orang-orang jahat untuk apa kau mengatakannya lagi tapi mereka menyerang sutai itulah yang membuktikan bahwa mereka itu orang jahat si nona mendelikan matanya aku rasa kau tentunya teman orang-orang itu kau yang mengajak mereka kemari untuk mencelakai suhu tukasnya mana mungkin nona kata siopo aku justru sangat menghormati sutai seperti halnya aku menghormati kuan impousat mana mungkin aku mencelakainya aku segera menoleh ke dalam kamar tiba-tiba dia mengeluarkan seruan tertahan siopo pun cepat-cepat memperhatikan keadaan di dalam kamar tampak ke enam lama itu masing-masing menghunus goloknya dan menyerang pek ini tapi mereka tertahan oleh pukulan si bikuni sehingga mereka tidak bisa maju lebih dekat hanya saja sekarang di atas kepala wanita itu tampak wap putih mengepul menandakan dia sudah mengeluarkan tenaganya terlalu banyak dan keadaan ini membahayakan dirinya dalam hati siopo ada niat ingin membantu bikuni itu tapi dia tidak dapat memasuki kamar titik bahkan kalau dia bisa masuk sekalipun malah bisa membuat pek ini menjadi kikuk bukankah dia tidak berdaya apa-apa menghadapi ke enam lama yang tangguh-tangguh itu melihat ke sekitarnya siopo mendapatkan ada sebatang sapu tersandar di sudut tembok dia merayap perlahan-lahan ke sana lalu diambilnya sapu itu kemudian siopo menjulurkan sapu itu lewat selah pintu dengan maksud menyodokannya ke wajah salah seorang lama sehingga orang itu kurang waspada dan pek ini mempunyai kesempatan menghajarnya tapi baru saja sapunya masuk ke dalam dia sudah mendengar suara bentakan keras disusul dengan kelebatan sinar golok sapu di tangan siopo langsung terkutung diri ikut terkena sambaran angin sehingga terpental ke belakang kau benar-benar sembrono kata aku mana boleh kau melakukan hal itu siopo tidak menyahut otaknya terus bekerja keras matanya jelalatan ke sana kemari anak muda itu memperhatikan posisi keenam orang lama itu lalu mengendap pendap ke belakang mereka karena terhalang dinding kamar lawan tidak dapat melihatnya dia berdiri tepat di belakang salah seorang ihama yakni orang yang mengutungkan sapunya tadi dia menikamkan pisau belatinya pada orang itu pisau itu luar biasa tajamnya sedangkan tebal dinding tidak lebih dari satu dim pisau itu telak mengenai punggung si ihama lama itu menjerit lalu tubuhnya terkulai di atas tanah dia sama sekali tidak tahu bagaimana dirinya diserang lawan sehingga boleh dikatakan menjadi mati konyol diam-diam si yaupo merasa girang karena mendengar suara teriakan atau jeritan si ihama dia tahu tikamannya sudah membawa hasil karena itu dia segera menggeser ke arah ihama yang kedua dan kembali menikamkan pisaunya aduh jerit lama itu dan tubuhnya pun terkulai seperti kawannya barusan bagus seru si yaupo dalam hatinya dia puas dengan usaha itu walaupun yang dilakukannya berupa serangan gelap tanpa ragu lagi dia segera melanjutkan serangannya dalam waktu yang singkat empat orang lama telah rogoh tidak berkutik untung pisau belatinya tidak tembus ke dalam sekali sehingga luka setiap lama tidak mengucurkan darah dengan demikian kawan-kawannya tidak tahu apa yang telah terjadi saking heran dan khawatir dalam pikiran mereka langsung timbul niat untuk melarikan diri pe ini dapat melihat sikap para lama itu dia menghajar seorang lama yang sedang memutar tubuhnya untuk pergi robohlah orang itu mulutnya mengeluarkan darah dan jiwanya melayang seketika sedangkan dengan kibasan lengan baju kanannya dia membuat seorang lama lainnya tidak dapat melarikan diri karena lima jalan darahnya telah tertotok dengan demikian lama itu juga langsung roboh tidak berkutik pe ini menendang kembali tubuh keempat lama yang sudah rebah di atas tanah di kuni itu melihat lubang bekas tikaman juga darah yang merembes keluar dari selah-selahnya maka dia segera mengerti sebab kematian keempat lama tersebut dia lalu bertanya kepada lama yang tertotok itu kau siapa tiba-tiba tubuhnya terhuyung-huyung dan jatuh terguling di atas lantai dari mulutnya munkrat darah segar rupanya tiang kongcu sudah menguras tenaganya secara berlebihan ketika menghadapi keenam orang lama yang kepandainya tinggi-tinggi itu untung dia masih bisa bertahan sampai tahap terakhir dan kemudian baru roboh aku dan siaupo terkejut setengah mati mereka segera menghambur ke depan dan memapah bikuni itu suhu suhu panggil aku berulang kali napas pe ini lemah sekali matanya terpejam dan mulutnya tertutup rapat-rapat bersama-sama aku siaupo mengangkat tubuh bikuni itu ke atas tempat tidur darah masih mengalir dari sudut bibir wanita itu aku bingung sekali sehingga dia menangis terus ketika pertempuran terjadi para pelayan serta pemilik penginapan semuanya lari kucar kacir sekarang mereka kembali lagi dan ketika melihat darah berceceran di mana-mana mereka jadi ketakutan beberapa di antaranya malah berteriak-teriak seperti orang kalap untuk apa kalian berteriak-teriak bentak siaupo sambil memungut sebilah golok diam atau kalian semuanya kubunuh orang-orang itu ketakutan mereka segera menutup mulut siaupo mengeluarkan sejumlah uang lalu menyerahkannya kepada salah seorang pelayan sekarang cepat kau carikan dua buah kereta besar yang lima tel ini untuk mu katanya siaupo mengeluarkan uang lagi sebanyak empat puluh tel lalu dia berkata kepada pemilik penginapan keenam orang lama ini mati karena saling menyerang antara kawannya sendiri kalian semua juga menyaksikan bukan padahal para pelayan dan pemilik penginapan itu tidak melihat apa-apa tapi mereka takut terhadap ancaman siaupo sehingga serentak mereka menganggukan kepalanya dan mengiyakan tidak lama kemudian kedua kereta besar yang dipesan siaupo sudah datang dengan dibantu oleh aku dia menggotong pet ini ke atas sebuah kereta kau duduk di atas satu kereta dengan gurumu aku akan membawa lama yang tertotok ini katanya kepada aku ke barat daya kata siaupo pula kepada saiz kereta setelah mereka semua naik ke atasnya siaupo khawatir lama itu bisa membebaskan sendiri totokannya karena itu dia mengikat kaki dan tangan orang itu erat-erat sementara kereta berjalan terus siaupo melihat si ihama sudah sadar tanpa menunda waktu lagi dia mulai mengajukan pertanyaan kepadanya kau lihat sendiri empat orang rekanmu telah terbunuh di tanganku kalau kau tidak menjawab pertanyaanku baik-baik maka kau akan mengalami nasib yang sama malah aku akan menyiksamu terlebih dahulu nah sekarang katakan siapa yang menyuruh kalian mencari keributan dengan sutai kami lama itu takut sekali apalagi setelah siaupo mengeluarkan pisau belatinya yang sinarnya berkilauan dan terus digerak-gerakan di depan hidungnya aku bernama hupein lama dari tibet kata orang itu kami mendapat tugas untuk menangkap hidup-hidup sutai itu orang yang memerintahkan kami adalah kakak seperguruan kami yang tertua namanya sang chie sutai ini orang baik-baik kata si yaupo dengan kakak seperguruan mu pasti tidak ada persenketaan apa-apa mengapa kakak seperguruan mu memerintahkan kalian menangkapnya menurut kakak seperguruanku sutai itu telah mencuri kitab suci bukan dipinjam kitab suci itu seluruhnya ada 8 jilid dan mempunyai sangkutan yang penting dengan buddha hidup kami kami harus meminta pulang kitab tersebut kitab apakah itu tanya si yaupo kitab cayan kulu-kulu ngaco kata si yaupo mana ada kitab cayan kulu-kulu itulah bahasa tibet sahut si ihama dalam bahasa tionghoa orang menyebutnya si cap jicinteng bagaimana kakakmu yang busuk itu bisa tahu sutai kami memiliki kitab tersebut tanyanya kembali tentang itu aku tidak tahu apa-apa sekarang aku ingin tanya lagi kepadamu bersama kakak seperguruanmu yang busuk itu orang yang kepandainya lebih rendah atau lebih tinggi daripadaku masih ada berapa lagi jumlah kami semua 13 orang sutai telah membinasakan 5 di antara kami sekarang masih tersisa 8 orang lagi si yaupo mendupak tubuh orang itu kau sangat busuk sudah mau mati masih mengoceh yang tidak tidak jadi kepandain mereka semuanya lebih tinggi daripada aku kau lihat saja nanti kalau bertemu dengan mereka aku akan menghabisi mereka satu persatu biar kau tahu sampai dimana kelihayanku L.Y.A ia sahut si lama yang ketakutan si yaupo masih belum puas dia masih mengajukan beberapa pertanyaan dan tidak memperoleh keterangan yang cukup jelas lagi dia baru menghentikan kereta dan melaporkan apa yang didapatkan kepada pek ini sutai di sana masih ada 8 orang lama kalau mereka datang sekaligus mungkin sulit bagi sutai untuk melayaninya lain halnya kalau keadaan sutai sehat seperti sebelumnya pek ini menggelengkan kepalanya sekalipun dalam keadaan sehat 1 lawan 7 tetap saja tidak mungkin menang menurut apa yang aku ketahui Seng Chie itu merupakan lama yang kepandainya nomor 1 di wilayah Tibet ilmunya tinggi sekali menghadapi dia satu orang saja masih belum tentu kesudahannya apalagi kalau dia mengandalkan saudara-saudara seperguruannya yang lain katanya kalau begitu sebaiknya kita menggunakan tipu daya kata si yaupo aku mempunyai akal yang cukup baik tapi entah sutai mau menjalankannya atau tidak dikuni itu menarik napas panjang sekarang aku sudah tidak berbeda dengan manusia biasa coba kau katakan apa akalmu itu aku berpikir agar kita pergi ke sebuah tempat yang sungi kata si yaupo disana sutai menyamar sebagai wanita setengah bayar yang sedang sakit aku dan aku akan menjadi anak-anakmu yang mengurusmu entah bagaimana pendapat sutai tentu saja hanya untuk sementara setidaknya sampai kesehatan sutai pulih kembali pe ini menggelengkan kepalanya huh pikiran apa yang kau cetuskan bentak aku sungguh bodoh suhu adalah orang gagah di jaman ini mengapa suhu harus menyembunyikan diri sedemikian rupa bukankah itu berarti takut akal ini sebetulnya dapat dilakukan tapi kalian harus menyamar sebagai keponakanku kata pek ini si yaupo senang sekali mendengar ucapan si bikuni baik baik katanya berkali-kali aku mendelikan matanya kepada si anak muda dia merasa tidak puas mendengar suhunya setuju dengan usul si bocah tengik lama itu sebaiknya jangan dibiarkan hidup nanti dia bisa menimbulkan kesulitan bagi kita kita kubur saja dia hidup-hidup di tempat ini kata si yaupo pula tadi kita bertempur karena terpaksa kau membunuh orang juga karena terpaksa sekarang lama ini sudah tidak berdaya apabila kita membunuhnya juga itu berarti kita terlalu kejam sebaiknya kita bawa saja dia bersama-sama selamat selamat